Halo, selamat datang di Ealing Kerasdom. Pada video kali ini, kita akan membahas untuk bagaimana cara kita untuk meminist dan menggunakan Ealing Meeting untuk Enterprise. Jadi, di sini saya akan login ya. Jadi, tekan-tekan bisa masuk ke portal dari Ealing Meeting. Kemudian, login menggunakan email admin Anda yang bersambutan. Masukkan password Anda. Dan klik sign in. Nah, di sini Anda sudah masuk ke portal dari Ealing Meeting sendiri. Dan untuk menu di sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa sudah ada menu untuk admin, jadi administrator dari enterprise yang bersangkutan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat dan meminist dari Ealing Meeting portal enterprise kita. Pertama, di sisi menu sebelah kiri, Anda bisa dapatkan ada menu personal. Nah, personal di sini itu adalah meeting Anda sendiri ya. Jadi, meeting Anda sendiri yang Anda create dan mungkin dan juga Anda bisa manage juga. Di sini kita bisa lihat bahwa pada tanggal berapa, mungkin kalau Anda memiliki meeting, akan muncul menu di sebelah sini nanti. Untuk meeting-meeting Anda, jadwal meeting yang akan datang. Kemudian, kita juga bisa melihat dari virtual meeting room yang Anda miliki. Jadi, di sini adalah virtual meeting room personal Anda. Anda bisa melakukan kontrol ya terhadap virtual meeting Anda sendiri di meeting kontrol di sini. Nanti saya akan mungkin jelaskan di VMware Management di bawah. Kemudian, Anda juga bisa melihat file Anda juga. Kalau memang Anda melakukan recording, video recording atau meeting recording ya. Jadi, file Anda akan muncul di sini untuk Anda bisa view, play, ataupun download. Nah, saat ini saya akan masuk ke menu untuk lebih detailnya untuk enterprise. Jadi, di sini Anda sebagai administrator, Anda akan memiliki berbagai fitur yang Anda bisa lakukan ya terhadap enterprise dari yang limiting Anda. Pertama, Anda bisa cek di dashboard. Di sini kita bisa melihat berbagai macam statistik ya. Pertama, berapa total user yang saat ini ada. Berapa yang online, berapa yang offline ya. Dan kemudian ada berapa meeting yang saat ini lagi berjalan. Jadi, Anda sebagai administrator, Anda bisa melihat dan mengkontrol ataupun juga mereview ya. Mereview bagaimana kinerja dari ya limiting enterprise Anda. Kemudian di sini kita masuk ke menu member management. Di menu member management di sini, Anda bisa memanage jadi dari user, room system, atau ekstra kontak. Nah, apa yang dibuat dengan user? User adalah user. Jadi, user adalah person ya. person dalam perusahaan Anda, itu yang Anda berikan hak akses ke yaling meeting sebagai user. Kemudian, room system itu adalah untuk ruangan meeting yang di mana ruangan meeting ini sudah dibekali dengan video conference system ya. Mungkin seperti yaling VC200, VC500, atau VC800. Kemudian, untuk ekstra kontak sendiri, itu adalah kalau memang Anda memiliki kontak, mungkin supplier, customer yang sering Anda diskusi ya, berajak diskusi, atau Anda meeting, Anda juga bisa masukkan ke ekstra kontak untuk bisa lebih cepat secara mungkin invite ya. Jadi, waktu Anda meng-invite user atau rekanan Anda. Jadi, kita akan run through one by one. Untuk di menu user sendiri, jadi ini adalah menu awal ya, sewaktu kita meng-create dari akun ya limiting enterprise kita. Di sini Anda bisa lihat bahwa akun Anda adalah memiliki nomor enterprise ID dengan dot atau bintang, nomor extension Anda. Jadi, di empat angka di belakang itu adalah nomor extension. Jadi, Anda sebagai admin, Anda akan memiliki nomor sembilan empat kali ya. Jadi, di sini Anda sebagai administrator. Nah, bagaimana cara meng-create akun untuk rekan Anda? Anda bisa klik di sini untuk account. Masukkan mungkin nama dari rekan Anda yang Anda akan kasih akses ke yaling meeting. Misalkan di sini saya kasih nama Pak Budi. Pak Budi. Dendernya adalah mail. Kemudian posisi mungkin bisa diisi, bisa enggak ya. Dan di sini Anda bisa memberikan nomor extension untuk Pak Budi. Jadi, nomornya bebas asalkan empat angka. Mungkin saya akan mulai dari seribu gitu misalkannya. Oke, jadi Pak Budi akan memiliki nomor extension seribu. Kemudian, masukkan nomor handphonenya kalau misalkan ada. dan silakan masukkan email-nya Pak Budi. Oke, terus kemudian Anda tinggal klik save di sini. Gesser slider sebagai tambahan security. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa akun Pak Budi sudah ready dengan nomor akun seribu atau nomor extension seribu. Nah, jadi di sini saya itu sudah bisa meng-call Pak Budi apabila Pak Budi sudah online ya. Baik itu di device Pak Budi, di komputer, ataupun di handphone Pak Budi. Jadi, saya tinggal dial dari handphone saya atau PC saya. saya tinggal dial seribu. Maka saya akan otomatis langsung ring ataupun terhubung dengan Pak Budi. Nah, di sini sedikit perbedaan antara platform Yaling dengan brand lain ya. Di mana kalau brand lain itu mereka bisa berkomunikasi hanya di meeting room. Jadi, ketemunya di meeting room. Tapi Yaling sendiri karena Yaling adalah portal untuk enterprise. Jadi, di Yaling meeting itu memungkinkan sesama pengguna dalam satu enterprise untuk berkomunikasi. Jadi, Anda tinggal mendial nomor extension rekan Anda. Jadi, 4 digit nomor rekan Anda. Di sini yang akan sangat membantu apabila kita lagi dalam masa seperti ini ya. Jadi, mungkin kebanyakan user masih kebanyakan karyawan masih bekerja secara remote ataupun mobile gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi anytime. Dan sudah tanpa biaya ya dalam tanda putih ya. Seperti itu. Nah, jadi ini cukup mudah untuk bagaimana kita bisa membuat akun user. Dan seperti Anda lihat di sini total user yang Anda bisa buat adalah 10.000 user. Jadi, let's say kalau karyawan Anda 100 sebenarnya Anda bisa memberikan 100 akun juga untuk semua karyawan Anda. Jadi, karena total yang diberikan oleh Yaling, Anda bisa meng-create sampai 10.000 akun. Jadi, cukup banyak ya yang mungkin digunakan di company kita. Kemudian di room system, room system di sini seperti yang saya sudah jelaskan, untuk bagaimana kita bisa menambahkan, menambahkan apabila Anda sudah memiliki video conference device. Baik itu dari brand Yaling ataupun brand lain. Jadi, Anda tinggal menambahkan akun di sini. Dan misalkan saya kasih ruang meeting 1 di kantor kita. Nah, Anda masukkan nomornya. Misalkan saya kasih nomor, ruang meetingnya nomor 5.000. Nah, jadi di sini nanti akun 5.000 ini itu akan melekat ke device video conference yang ada di ruangan tersebut. yang nanti bisa mereka bisa mendial dari ruangan tersebut ke nomor yang lain ataupun kita dari luar, dari akun kita bisa mendial juga ke 5.000. Nanti akan ring ke ruang meeting. Nah, ini kita tinggal save ya. Tinggal save. Nanti di sini yang kita bisa pairing akun ini ke perangkat video conference kita yang ada di ruang meeting. Kemudian untuk external contact, nah, di sini seperti tadi saya sudah jelaskan, kita bisa menambahkan akun-akun tertentu ya. Mungkin akun-akun di luar yang sering kita kontak. Jadi, di sini bisa via SIP atau H323. Jadi, dari sini kalau misalkan kita call ya, nanti dari aplikasi ya limiting bisa langsung ngedial keluar. Itu adalah fungsi dari external contact. Kemudian masuk ke menu untuk meeting management. Di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur meeting yang sedang berjalan saat ini. Misalkan mungkin ada user yang kesulitan ya, mungkin karena mungkin belum terbiasa. Jadi, Anda sebagai admin, Anda bisa membantu untuk men-setting meeting yang lagi berjalan. Jadi, di sini nanti akan muncul. Kita tinggal klik configure dan kita bisa membantu mereka mungkin untuk men-setting layout, men-setting bandwidth, ataupun dan lain sebagainya ya. Itu bisa kita lakukan di menu meeting management ini. kemudian di menu berikutnya adalah untuk VMR. VMR management di sini itu adalah bagaimana kita bisa memanage virtual meeting room yang ada di ini ya, yang sudah di-create dan ada di company. Ambil contoh, per masing-masing user itu kita akan memiliki namanya meeting ID. Meeting ID ini adalah meeting ID untuk VMR ya, untuk virtual meeting room yang kita bisa gunakan sewaktu kita bertemu dengan banyak pihak. Misalkan, oke, saya mau divisi sales di perusahaan saya untuk meeting sama-sama nih, totalnya ada 10 orang. Nah, jadi saya bisa invite mereka untuk masuk ke saya punya VMR di nomor ini. Jadi, nomor namanya 5 kali gitu misalkan ya, ataupun nomor ini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. dengan passwordnya adalah 881618. Dan ruang ini nanti kita bisa ngobrol dengan banyak pihak gitu ya, banyak pihak. Dan ruang meeting ini juga berguna sewaktu Anda meng-invite mungkin dari pihak ketiga, dari luar perusahaan. Jadi, Anda tinggal meng-invite, tinggal kirimkan ya, tinggal kirimkan nanti untuk meeting ID-nya dan password-nya, ataupun Anda juga bisa kirimkan link gitu ya, ke rekanan Anda dari luar perusahaan untuk join ke meeting Anda. Di sini saya ambil contoh, saya akan coba melihat settingan dari VMR-nya, dari nomor VMR saya. Nah, di sini kita bisa set beberapa hal ya. Pertama adalah nama dari ruang meeting-nya sendiri, Anda bisa set. Kemudian, Anda bisa ganti password-nya ya. Di sini, Anda bisa ganti manual, ataupun Anda bisa random. Dan Anda juga bisa men-setting hal yang lain di setting advance. Di sini kita bisa lihat ada beberapa hal. Pertama, kita bisa mengaktifkan fitur namanya automatic recording. Sometimes, kita lupa ya, sewaktu meeting sudah berjalan tengah-tenang, baru, oh ya, kita lupa untuk record nih. Memang di awal kita memang mau record meeting itu untuk archive gitu, misalkan ya. Nah, agar kita tidak kelupaan, kita bisa set untuk automatic recording-nya. Jadi, saya tinggal klik di sini, automatic recording, di mana waktu meeting berjalan, di ruang meeting saya gitu ya, nah itu otomatis sistem akan merecord otomatis, dan nanti sampai meeting itu berakhir. Ya, jadi, kita tidak akan sampai kelupaan gitu untuk merecord meeting kita. dan kemudian di sini kita ada juga mode untuk speaking mode, di sini kita bisa free speak, berarti semua bisa ngobrol secara bersama-sama, ataupun Anda bisa juga apply to speak, di mana Anda sebagai moderator, Anda bisa memutuskan siapa yang berbicara pada saat itu ya. Jadi, by default, semuanya adalah muted, dan sewaktu Anda mungkin melakukan, oke, nanti, oke, kantor cabang malang yang berbicara dulu, Anda bisa meng-apply untuk kantor cabang malang untuk menjadi speaker, tapi yang lain masih muted. Nah, itu di sini. Kemudian, ada menu untuk mute automatically, di sini misalkan Anda mau agar mungkin tidak sampai ramai suara background masuk, jadi sewaktu ada user baru yang join, otomatis secara by default dia akan mute, ya, kecuali dia unmute, ataupun Anda yang unmute peserta tersebut. Kemudian, di sini ada reminder untuk join atau leave, di sini nanti soalnya akan ada suara ya, sewaktu ada yang join atau leave. By default, itu akan didengar oleh Anda sendiri sebagai moderator, tapi Anda juga bisa memilih apabila Anda mau semua peserta juga mendengarnya, misalkan, kalau ada yang join atau leave. kemudian di sini kita bisa set juga layout, layout di sini ada 2 bilion ya, jadi 1 plus N, jadi di mana nanti orang yang berbicara secara otomatis akan dideteksi, dan otomatis orang yang berbicara tersebut akan menjadi fokus di gambar paling besar, dibandingkan peserta yang lain ada di sebelah kiri dan kanan. Atau Anda juga bisa memilih gallery view, di mana semua peserta akan memiliki gambar video dengan ukuran yang sama. Dan gallery view sendiri Anda bisa set ya, misalkan Anda maunya adalah, oke, saya mau maksimal 4x4, gitu ya. Jadi, walaupun nanti pesertanya lebih dari 16, gambar yang tampil itu adalah hanya 4x4. Dan setiap, di sini Anda bisa set juga, setiap berapa detik nanti peserta tersebut akan di-replace dengan peserta yang lain yang ada di background. Jadi, semacam gantian tampilnya. Tetapi, otomatis kalau memang ada yang berbicara, otomatis yang berbicara tersebut akan tampil di halaman depan. Dan gallery view sendiri, sebenarnya kita bisa set tidak hanya 4x4, kita bisa set maksimal adalah 7x7 di L. Jadi, totalnya adalah 49 peserta dalam satu single display. Jadi, tergantung nanti kebutuhan dari rekan-rekan sekalian. Nah, di samping itu ada juga menu untuk yang lain. Di sini Anda bisa lihat bahwa maksimal video resolution by default adalah full HD, jadi resolusi tertinggi. Kemudian Anda juga bisa set untuk content resolution. Di sini Anda bisa set full HD ataupun HD ataupun full HD dengan 15 fps kalau misalkan Anda mau menghemat bandwidth content. jadi di sini biasanya saya lift by default karena Yaling punya mekanisme untuk auto-adaptive di mana mungkin kalau bandwidth di peserta tersebut kurang baik, Yaling akan otomatis mengurangi bandwitnya menyesuaikan dengan bandwit yang ada. Terus kemudian di sini ada menu untuk single participant timeout. Ini saya biasa nyalakan di mana apabila setelah 30 menit tidak ada peserta lagi di ruang meeting tersebut, secara otomatis ruang meeting tersebut akan ditutup. Ya, ataupun kita juga bisa nyalakan apabila Anda tidak hadir, Anda bukan sebagai moderator ya, apabila Anda tidak hadir di ruang meeting tersebut, selama 30 menit juga conference itu akan ditutup secara otomatis oleh sistem. kemudian ada beberapa setting lain untuk display local video, jadi video Anda sendiri, apakah akan ditampilkan di layar utama atau tidak, biasanya tidak karena kita hanya perlu melihat untuk peserta yang lain. Kemudian apakah set name itu ditampilkan berdefault ya, kemudian untuk jumlah peserta ya, apakah Anda mau tampilkan atau tidak, statusnya dan juga Anda bisa juga mendisplay total dari audio only participant, jadi mungkin beserta yang mereka hanya join by audio, itu apakah Anda tampilkan atau tidak. Nah, di sini adalah setting untuk dari virtual meeting Anda dan Anda juga bisa men-setting virtual meeting dari rekan-rekan Anda yang lain, mungkin kalau memang mereka kurang familiar dengan men-setting di platform Yali Meeting ini. By default sebenarnya setting dari VMR itu tidak perlu kita ganti, kecuali mungkin Anda mau mengganti layout tadi ya, apakah mungkin preferensi Anda adalah 1 plus N ataupun N kali N setelah layout yang tampilannya di layar. Kemudian masuk ke menu berikutnya adalah collaboration file. Di sini Anda sebagai admin Anda bisa melihat recording ya, jadi hasil recording video-video yang meeting yang memang di-record Anda bisa lihat di sini, Anda juga bisa melihat share record kalau memang ada dari rekan yang lain men-share itu untuk bisa dilihat umum ya di perusahaan. Itu akan muncul di sini sebagai share record dan Anda juga bisa melihat dari reseped bin. Kalau mungkin Anda secara tidak sangat-sangat kehapus dan Anda tetap mau mendapatkan video itu, Anda masih bisa melihat di reseped bin. Juga sebagai admin, Anda memiliki privilege untuk melihat statistik. Jadi di sini kalau memang Anda nanti sudah berlangganan, di sini Anda bisa melihat statistik. Jadi misalkan oke selama satu bulan ini ada berapa call, misalkan ada berapa meeting dan sebagainya untuk diagnosa. Nah Anda bisa melihat di menu ini. Termasuk juga Anda bisa melihat CDR juga. Jadi oh ada telepon dari extension mana ke ruang meeting ini berapa lama itu semuanya ter-record. Jadi Anda bisa bisa juga melihat oh siapa user yang aktif, siapa user yang tidak misalkannya. Itu semuanya tersimpan datanya ada di dalam CDR di sini. Kemudian masuk ke menu enterprise. Nah di sini Anda sebagai administrator Anda memiliki beberapa hak privilege untuk mungkin pertama mengganti profile apabila Anda ingin mengganti. Jadi seperti tapi yang tidak bisa diganti adalah nama perusahaan dan enterprise ID. Ini mungkin tidak bisa diganti. Tapi Anda sebagai mungkin nama dan sebagainya itu masih bisa diganti di sini. kemudian untuk meeting setting Anda juga bisa menggantinya by default sudah oke tapi kalau mungkin Anda perlu mengganti secara khusus menyesuaikan dengan button Anda Anda bisa mengganti di sini. Kemudian untuk recording setting by default memang sudah ini ya sudah sudah optimis jadi Anda bisa biarkan ataupun Anda bisa edit misalkan oke saya mau recordnya tidak dalam HD saya maunya mungkin resolusi yang lain saya maunya full HD untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas Anda bisa menggantinya di sini nanti recording video yang Anda lakukan akan direcord dalam bentuk full HD dan sebagainya dan sebagainya oke juga untuk dari menu di sini Anda bisa melihat ada menu sub administrator nah di sini mungkin Anda sebagai owner ya atau sebagai IT manager Anda mungkin ingin mendelegasikan tugas misalkan di sini Anda mau mendelegasikan tugas kepada Pak Budi tadi ya sebagai rekan Anda itu untuk oke Pak Budi saya kasih akses adalah untuk memanage member jadi untuk create member untuk membuatkan extension dan sebagainya tapi Pak Budi tidak boleh mengakses yang lain karena itu agar setting tidak berantakan misalkan Anda bisa mematikan settingan yang lain di sini misalkan ya jadi Pak Budi Anda kasih pv list itu untuk mengatur atau menambah menghapus dari user dari karyawan nah Anda bisa lakukan di sini nanti klik save dan nanti otomatis Pak Budi sewaktu login Pak Budi akan melihat menu di sebelah kiri untuk member management tersebut jadi Pak Budi akan bisa melihat user delete user ataupun create user baru nah menu terakhir adalah operation lock di sini sih hanya ini hanya kita bisa melihat lock siapa yang masuk siapa yang masuk dan apa yang dilakukan di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nah di sini cukup membantu apabila mungkin ada dispute ya ini kok ada member baru dan yang ini yang create siapa waktu itu nah Anda bisa lihat di sini gitu oke jadi di sini mungkin menunya agak si komplek ya dibandingkan dengan cloud provider yang lain karena memang dari Yaling di sini itu menu ini adalah menu untuk enterprise jadi Yaling memang fokusnya adalah ke enterprise user ya enterprise user dimana yang membutuhkan fleksibilitas dan juga mungkin fitur-fitur yang lebih lengkap gitu termasuk yang tadi satu hal yang adalah dari enterprise itu bisa memiliki up to sampai 10.000 user ya dalam satu persamaan dan mereka bisa melakukan call satu sama lain peer-to-peer call gitu oke ya mungkin itu untuk video kali ini mungkin kalau ada yang kurang lebihnya Anda bisa menghubungi saya atau tim kalau ada pertanyaan ataupun mungkin butuh bantuan lebih lanjut oke terima kasih selamat menikmati